Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Hani Tanjung dalam program Sumbar Terkini Baik pemirsa mengawali berita kita siang hari ini dari Sumatera Barat Intro Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar sosialisasi pengembangan negari digital dan negari wisata dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal Kamis 15 Juli 2021 di Aula Kantor Bupati Padang Pariaman Pengembangan negari digital dan negari wisata harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya manusia dan potensi di negari itu sendiri Selain itu, negari digital dan negari wisata harus didukung oleh koneksi digital Bupati Padang Pariaman menyebutkan Tanpa konektivitas digital, maka keindahan sebuah wisata atau negari bisa jadi tak berarti apa-apa Maka negari wisata harus bersanding dengan negari digital Terutama dalam mewujudkan ekosistem digital dalam konsep negari wisata dan negari digital Terkait hal itu, pihaknya dapat mewujudkan negari digital dan negari wisata yang telah didukung oleh potensi daerah dan masyarakat di daerah itu Untuk mewujudkan semuanya ini, pemerintah setempat bersama legislatif dan seluruh elemen masyarakat bersinergi untuk mewujudkan hal ini Bagaimana yang namanya negari-negari Sebutan lain dari desa di daerah kita ini Betul-betul bisa Untuk memajukan daerahnya Bisa menjual daerahnya melalui Keunggulan-keunggulan produknya Kemudian, untuk itu semua kita kemas Bagaimana negari bisa mengemas Keunggulan produk ini bisa memperlihatkan keunggulan dan keindahan dari negarinya Dan tentu harapan kita ini bisa semua Ketika memang negari itu juga menjadi negari digital Dia bisa menjual, bisa mengupload melalui perantinya yang ada Kemudian, dunia bisa mengetahui Jadi harapan kita seperti itu Negari bisa berkembang Negari bisa maju wisatanya Menjadi kunjung utama Secara tidak langsung jelas ekonomi yang akan tumbuh Apakah dalam konsep wisata dan desa digital Siap mendukung dengan program tersebut Yang dimengarakan Pemerintah Bahwasannya Desa digital dan desa wisata ini sebenarnya sebuah program yang bagus Yang punya prospek yang bagus Terima kasih kerana menangkap peningkatan ekonomi Peningkatan pendapatan masyarakat dan negari Karena kalau desa wisata itu kita dikelola dan dikemas Sebaik mungkin Dia akan mendapat Mengundang kehadiran Wisatawan dalam dan luar negeri Dan berapa desa dan negari sudah mengambang wisatanya Seperti desa Ulakan Serta Pakis Dengan lemarnya Kemudian ada Pakoto Umar Lintang Tiga Koto Umar Lintang Dan seolah kita di DPRD Probleman Setelah mendukung program tersebut Mudah-mudahan Kita akan terjalan sebuah komunikasi yang bagus Interaksi yang positif dengan DPRD Sebagai mikrofon BUSI Tiga Karena nanti juga akan melibatkan Dinas Pariwisata yang juga mikrofon BUSI Tiga Insya Allah nanti Dengan Temu Atau ada pembicaraan yang lebih Terarah nanti dalam pembahasan APBD Kita akan sampaikan ke DPRD Dan perusahaan agar ini betul-betul kita support Dan kita DPRD Kami support Dengan seupaya mungkin Sehingga Desa digital dan desa wisata ini Buku betul-betul bisa dilaksanakan Manfaatnya diperoleh masyarakat Terima kasih Jadi kami dari Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Termigrasi Mengadakan kegiatan di Kabupaten Padang Bariaman Terkait dengan sosialisasi Desa digital Jadi kami dari Pusat Pengembangan Kebijakan Badan Pengembangan dan Informasi Ingin melakukan suatu terobosan Berkait dengan informasi-informasi Yang ada di Kabupaten-Kabupaten Salah satunya itu di Padang Bariaman Dimana Tugas dan fungsi kami adalah Membuat satu kajian Yang nanti diharapkan Kajian-kajian ini Bisa diimplementasikan Bisa dieksibusi oleh Masing-masing unit teselon satu Yang ada di Kementerian Desa Maupun di Kementerian Terkait Untuk itu Kami juga menggali Potensi-potensi Masukan-masukan Maupun Beberapa hal Yang nanti bisa kita Terangkan dalam Satu kajian yang Permutu berkualitas Kemudian Di hadapan Akademisi Di hadapan Praktisi dan sebagainya Bisa dipertanggungjawabkan Dari Padang Pariaman Safria Sugar ESA TV Mengabarkan Pemirsa laporan tadi Menutup perjumpaan kita Pada program Sumpah Terkini Terima kasih atas Perhatian Anda Sampai jumpa pada Berita Sumatera Barat Berikutnya Terima kasih telah menonton